Ejin Dini, para guru besar yang tadi juga mengatakan mimbar ini. Selamat siang, salam sehat dan sehat untuk kita semua pada seluruh penyelenggara acara konferensi hari ini yang terhadap dari ITS maupun Makarsa, juga para narasumber, Bapak-Ibu hadirin peserta yang berbahagia, baik yang secara seluruh maupun dari. Tadi bahasan tentang inovasi sosial sudah disampaikan oleh para di sesi pertama. Saya tidak akan mengelola beberapa poin atau menambahkan beberapa poin yang tadi juga beberapa sudah ditanyakan di sesi presentasi Pak Dirjen maupun di sesi pertama. Yang pertama tentang, tadi ada pertanyaan slide, saya fokus yang ini tidak bisa dilewati. Ini konsep tentang sosial innovation terpotong. Lanjut saja. Kritik terhadap CSR saya kira juga sudah banyak dilakukan. Berikutnya tentang CSI yang ditulis oleh Louis Portales. Yang slide berikutnya. Lagi mas. Jadi ini saya hilang ya. Saya tidak tahu. Jadi yang sebelumnya, yang tadi mas yang hilang tadi. Ini hilang. Sebenarnya konsep CSI yang tertutup itu yang saya beri warna hijau itu disitu dikatakan improvement of CSR. Artinya konsep-konsep yang baru itu bukan berarti membuang, menggantikan, tapi melengkapi yang sudah ada mempunyai ciri khas. Nah ciri khasnya apa? Slide berikutnya. Balamat CSI itu mempunyai konsep tentang delapan ciri praktek dalam CSI. Yang nanti itu di proper, nanti akan dimanifestasi di dalam indikator-indikator pemukuran sosial innovation di Permen LHK 1 2021. Yang pertama tentang share value, itu persis dengan pemikirannya Porter and Kramer tentang creating share value. Kemudian partnership, employee engagement. Nah employee engagement ini sebenarnya salah satu ciri yang membedakan cara pandang, cara pikir CSI dibanding CSR dan CSV. Di mana employee engagement itu intinya mendorong bahwa setiap elemen resource yang dimiliki oleh perusahaan khususnya human resources itu berperan di dalam tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi kalau semula program-program yang ditujukan kepada masyarakat dalam rangka tanggung jawab sosial itu hanya dilakukan oleh unit atau departemen yang mengurusi itu. Namanya macam-macam lah, ada departemen CSR, departemen IT Development dan lain-lain. Tetapi dalam konsep employee engagement itu adalah mendorong entitas yang ada di perusahaan secara menyeluruh itu berkontribusi terhadap program-program di masyarakat. Di mana departemen CSR atau apapun namanya itu bertugas sebagai koordinator. Tapi keterlibatan dari berbagai pihak di internal perusahaan terhadap kontribusi di masyarakat itu didorong dalam konsep CSI. Kemudian muncul nanti di dalam perinovasi sosial itu adalah tentang perkompetensi. Bagaimana perusahaan mampu mengoptimal kepercayaan sumber daya manusia yang dimiliki untuk pengembangan program-program dalam rangka tanggung jawab sosial perusahaan. Governance terkait dengan tata kelola. Bagaimana pola-pola pengelolaan, rencanaan, kemudian implementasi sampai dengan monitoring evaluasi itu dilakukan secara partisipatif. Menggeser pendekatan top-down menjadi bottom-up. Yang kelima mengoptimal resourcefulness, mengoptimalkan segala resource yang dimiliki oleh perusahaan termasuk teknologi. Kalau perusahaan memiliki wahan itu bisa juga dimanfaatkan karena masih banyak lahan-lahan perusahaan itu dibiarkan nganggur. Sayang, sebenarnya itu bisa dimanfaatkan. Kita ambil contoh sebenarnya yang sekarang perhutani itu sudah mengizinkan di beberapa tempat, mengizinkan lahan-lahannya itu untuk mengembangkan pakan ternak bagi masyarakat. Yang keenam, product and service innovation, memenumkan solusi pemencahan masalah sosial. Bagaimana program itu mampu memenuhi kebutuhan masyarakat segus memenuhi masalah masyarakat, memenuhi cara-cara pemencahan di dalam problematika sosial yang dihadapi masyarakat. Corporate citizenship, konsep citizen itu adalah warga negara. Kalau corporate citizenship itu bagaimana kemudian perusahaan itu perannya bisa menyerupai warga negara yang proaktif di dalam berkontribusi untuk pemenuhan kebutuhan negara yang lain. Kita ingat dulu ada konsep tentang welfare state, di mana pemenuhan kebutuhan kesejahteraan itu dilakukan oleh negara semata. Kemudian welfare state ini digeser menjadi welfare pluralisme, pluralisme kesejahteraan yang menempatkan tidak hanya negara tetapi entitas bisnis dan organisasi masyarakat sipil itu juga berkontribusi di dalam upaya-upaya untuk peningkatan kesejahteraan warga negara. Nah, ketika perusahaan itu mampu memenuhi wajibannya untuk ikut terlibat di dalam pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, maka ini konsep corporate citizenship itu bisa diterapkan di dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang kedelapan tentu brand value, bagaimana program-program ini sekaligus juga membawa manfaat untuk peningkatan citra bagi perusahaan. Jadi, tangga CSR sejak yang terbawah adalah economic responsibility sampai yang tertinggi vilantrofi responsibility. Ketika vilantrofi responsibility itu persis atau identik dengan konsep pluralisme kesejahteraan yang menempatkan perusahaan itu tanpa harus dipaksa, tanpa harus diatur melalui berbagai regulasi, dia ikut bertanggung jawab berhadap upaya-upaya untuk peningkatan kesejahteraan warga negara. Ketika negara berperan, maka perusahaan itu akan dikenal sebagai perusahaan yang berkontribusi kepada masyarakat brand value tadi. Yang perlu sebenarnya juga didorong adalah kesadaran para konsumen, merubah pola pikir konsumen. Konsumen-konsumen rata-rata itu masih menekankan harga murah dibanding citra perusahaan atau performance kinerja perusahaan. Kita membeli sesuatu itu cenderung memperhatikan, lebih memperhatikan harganya berapa. Bukan track record perusahaan. Nah ini sebenarnya track record perusahaan perlu kita perhatikan untuk mendorong bagaimana perusahaan itu lebih peduli pada lingkungan dan sosial. Mohon maaf Pak, waktunya satu menit lagi. Oke, yang terakhir ini presentasi Pak Dirjen untuk menghormati tiga aspek yang perlu diperhatikan perusahaan-perusahaan yang masuk pada proper kandidat emas. Yaitu tentang status inovasi sosial, unsur-unsur yang harus dipenuhi, core kompetensi LCE dan kepedulian terhadap krisis akibat bencana. Kemudian empat poin yang diambil dari literaturnya Louis Pales menjawab kebutuhan sosial. Tadi ingat Balamad Sias juga mengatakan itu. Novelty atau Kebaruan, Efektivitas dan Meningkatkan Kapasitas Sosial. Slide berikutnya. Ini minta satu menit lagi Pak ya. Jadi perhatikan nanti bahwa cerita tentang program unggulan di inovasi sosial itu harus dimunculkan. Exploring Opportunities and Challenges itu kan melakukan pemetaan sosial. Kemudian bagaimana program ini dikembangkan sampai akhirnya mampu merubah sistem. Changing system itu berarti perusahaan mampu menjadi resource centers, menjadi sumber pembelajaran dari pihak lain. Sehingga proses replikasi itu tidak hanya dilakukan oleh internal perusahaan tetapi... Ini konsep core competency yang semula ditujukan konsep ini untuk bagaimana perusahaan mampu menciptakan produk yang khas, bagaimana perusahaan mengoptimalkan resource yang dimiliki, terutama human resources untuk menciptakan produk yang khas, sehingga perusahaan tersebut mempunyai ciri khas tertentu yang ditujukan pasar. Nah kemudian bagaimana perusahaan itu mampu menciptakan program inovasi sosial yang khas dengan mengoptimalkan berbagai departemen dari berbagai bidang. Berikutnya Mas, kemudian kaitannya dengan daur hidup LCA, bagaimana program inovasi sosial itu dihubungkan dengan hasil presentasi saya. Mohon maaf jika waktunya agak berbeda Mbak, nanti bisa kita lanjutkan dengan dalam diskusi. Terima kasih.